Pembelah Tanah Air Salam Mulia Mbak Salam Mulia Ini saya ingin diceritakan tentang sejarah namun Saya minta yang ada unsur bobot batin hukum kasunyatan begitu lagi Atau kalau kemarin ya hukum batin mungkin begitu Sejarah yang dimaksud saya itu saya ingin diceritakan tentang Keris Kiai Setan Kober Keris yang fenomenal ini Kepunyaan Adipati Jipang Aryo Penangsang lah nama yang familiar kita dengar itu Kepunyaan Aryo Penangsang Yang mana pada kisahnya Entah itu secara kebetulan ataupun bagaimana Keris tersebut memutus usus perut yang terburai setelah terkena tumbak Kiai Peleret Sultan Pajang Nah ini dari literasi yang tadi sekilas saya baca begitu Nah me turut pandangan panjangan ini Kisahnya seperti apa mbah dan hikmah daripada kisah tersebut seperti apa Saya mengatakan artinya menyangkut hal yang gaib otomatis Gaibnya Kiai Setan Kober juga ada Gaibnya Tompak Kiai Peleret Pada waktu itu kan belum ada bom nuklir mungkin Jadi intinya saya akan menceritakan mudah-mudahan akan membawa hikmah bagi kita Tidak menjadi cara pakaiannya ke Madorot tapi manfaatnya Ya ada kelirunya cerita saya juga saya mohon maaf karena artinya Ya namanya kayak gitu kan kita semua tidak mengalami langsung ya Hanya kita mesti bisa mengambil hikmah Kenapa Kiai Setan Kober itu kok malah memakan Tuhannya Seperti itu lalu Aryo Penangsang ini kan sosok yang carakasare itu Didomo-domolan didamu-damu bisa meneruskan generasi Demak Bintoro ya Saat itu artinya melanggengkan hasilnya melanggengkan Demak Bintoro Dan lalu kena apa kaitannya pula Ini sebenarnya mesti terlepas di beberapa konten Bisa jadi beberapa konten artinya tapi saya sekilas Tapi kena apa saat itu kok Sultan Hadi Wijaya yang hanya seorang mantu Sangat mantunya Sultan Terenggono kalau nggak keliru itu Joko Tingkir Ya Joko Tingkir ya mas karepet gitu kan menantunya Lalu tidak jatuh kepada garis keturuannya apalapada menantu Sedangkan Aryo Penangsang ya Aryo Jipang ini kan didukung oleh para wali lah secara kasare terutama Sunan Kudus lah ini mokon tidak ada sebuah ketersinggungan artinya Sunan Kudus ini seorang Dewan Wali ya pada ya Sekarang kan ada kata-kata Dewan Wali nih Kalau dulu kan hanya Wali Songo gitu loh Ini Dewan Wali ya Wali Songo yang semestinya ketohidanya telah lebih mumpuni Daripada Joko Tingkir gitu loh Artinya begini Joko Tingkir itu kan orang yang penunduk bajul Bajul itu bayah buaya ya Artinya orang yang menguasai adi ya Yang menguasai kadik dayan Terus Aryo Penangsang juga memiliki kiai setan kober lah Ini tarulah kalau dipikir yang secara logis maksudnya Mestinya Aryo Penangsang ketohidanya itu lebih sempurna Karena dituntun oleh Sunan Kudus kan seperti itu Nah tapi kena apa kok bisa secara kasare Seorang yang didukung oleh Sunan bisa kalah gitu loh Oleh Joko Tingkir Yang melalui Joko Tingkir kan ini utusan Danang Sutawijaya begitu ya Oleh Juru Mertani disarankan untuk jangan terjun langsung membunuh Aryo Penangsang Nah ini sebuah topik yang secara kasarnya perlu dibahas artinya Ada apa gerangan begitu Ada apa gerangan lah disitu saya akan mengatakan Yang intinya Menyangkut kepada Sampurnane iman Imanemanungso Nanti saya akan bikin konten tersendiri dalam arti Orang yang berhak memegang keris itu orang yang telah seperti apa Begitu loh Ya sekali lagi Jadi orang yang patut memegang keris itu orang yang telah seperti apa Maksudnya kadar keimanannya agar tidak terpleset oleh sekeris ini gitu loh Orang yang memiliki adi ya itu orang yang kategori seperti apa Agar tidak terpleset oleh kadik dayaannya gitu loh Kembali lagi artinya Saya ingin mengatakan yang bahwasannya Ojo siro nersenani samu barang Ya ini pokok nih garis bawah Ojo siro jangan kita Kita Ya siro ya Siro ya ingson Artinya Janganlah kita Sampai Janganlah kita sampai memiliki samu barang Mencintai samu barang Melebih cintanya terhadap Tuhan yang maesah Artinya Saya menilai Saya memberikan penilihan Saya ini loh ya Bahwasannya Aryo Penangsang kurang memelihara Dalam arti Wahyuneng Gusti Dibanding dengan Coko Tinggir Begitu Lah Ini adalah Tokit ini kan arahnya ke arah petunjuk Bukan ke arah kadik dayan Petunjuk apa Selamat ing dunia Selamat ting akhir Lah ini Kemungkinan besar Aryo Penangsang Saya gak berani menjelekan Seseorang sedikit pun Apalagi Apapun alasannya Beliau adalah leluhur lah Aryo Penangsang ini Cenderung mengejar kadik dayan Melalekan kepada Lebih nersenani kadik dayan Dibanding Tuhan yang maesah Artinya Kadar keimanannya Terlalekan Ibaratnya mentok lah Cara kasarnya begini Saya akan ketemu pak lurah Tapi baru ketemu pak bahu Pak bahu kan dekat dengan lurah nih Lalu pak bahu Banyak ngobrol Kita lalek Begitu loh Tidak sampai ketemu dengan pak lurah lah Begitu pun Aryo Penangsang Bukan berarti manusia tidak boleh Memiliki kadik dayan Namun Sempurnakanlah dulu Cara namanya Keimanannya sebelum memiliki kadik dayan Lebih jauh Begitu lah Lah ini Aryo Penangsang Mentok dalam Cara Sehingga penting Yang ingin menang Menang dalam berperang Ya harus didaya Kemungkinan besar Cara sekarang Kalau ingin Menjadi negara Yang Yang adik kuasa Ya harus punya Punya Apa Senjata nuklir Punya apa ya Kita sekarang perbandingannya Seperti itulah Ini hanya membangun itu Tapi Tidak menyempurnakan Lebih lanjut Tentang ketokidanya Yang ketokidanya Tokid tentu dengan Wahyuneng Busti Allah Nah Berbeda dengan Joko Tingkir Joko Tingkir Mungkin kalau Sekarang banyak ya Orang banyak mengatakan Karena Joko Tingkir kan Pakai ikat lah Gitu loh Kalau Kalau para wali kan Tentunya pakai jubah Gitu di gambar-gambar ini Oh itu Joko Tingkir kan orang sesat lah Nah Tapi Giri Lusi Jalmotan Kenokini Tidak murung Joko Tingkir Kelihatannya seperti itu Namun Bobot batinnya Ulah batinnya Adalah ketokidanya Lebih sempurna Daripada Aryo Penangsang Karena apa Dia cenderung kepada Mengejar petunjuk Artinya Tokid itu Semestinya Arahnya ke wahyun Muri selamat ing dunia Selamat ing akhir Ya pada prinsipnya Saya mengatakan Bahwasanya Kelemahan Aryo Penangsang Ada Melanggar wawalar Maksudnya Sebab Di Jawa ini Ada wawalar Ojo siro Nersenani Samubarang Opowae Melebih Tersenani Marang Gusti Kang Murbing Dumadi Ya sekali lagi Ojo siro Nersenani Samubarang Opowae Melebih Samubarang Apa Tersenani Kepada Gusti Kang Murbing Dumadi Yang menyebabkan Caranya Mati Manasar Begitu loh Ini saya Enggak mengatakan Aryo Penangsang Mati Manasar Enggak Artinya Disitu akan terjerat Oleh tali sendiri Artinya Oleh Oleh Perilaku kita sendiri Ketika itu Kiai Setan Kober itu Sangat diagungkan Oleh Aryo Penangsang Enggak Kira-kira Untuk bisa mengalahkan Joko Tinggir Untuk bisa Arahnya ini kan Joko Tinggir Tapi yang dihadapi Yang menghadapi Akhirnya Yang membunuh Danang Suta Wijaya Artinya Saat itu Sangat didewa-dewakan Secara istilah Umumnya Itu apa enggak Kiai Setan Kober Artinya Aryo Penangsang Sangat mencintai Kiai Setan Kober Keris Kiai Setan Kober Untuk didampakan Agar bisa membunuh Joko Tinggir Ternyata Malah memakan Sendiri Nah Ini secara Secara Urian pokok Lalu yang kedua Mohon maaf Artinya Kemungkinan besar Ini kemungkinan Baru kemungkinan Mari kita menganalisa Bersama Gitu loh Kemungkinan besar Artinya Ini para wali ini kan Pahamnya kan Paham dari Cara anunya Timur Tengah Gitu Gitu aja lah Intinya Paham dari Timur Tengah Dan lalu Ada pepatah mengatakan Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Nah Ini artinya Tidak bisa Membaca peta persis Kalau Jawa itu kan Ada anunya Mas Ada Ada Kat-katnya Mengapa Jawa Dibagi tiga Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Gitu Mohon maaf Tapi kalau Jawa Timur Itu keris Keris Bukan drink Keris Sangklat Dan sebagainya Zaman Majapahit Begitulah Kalau untuk Jawa Tengah Ini senjata unggulannya Adalah tombak Ini gak bisa dipungkir Artinya Kalau Jawa Tengah dulu Keris cenderung kepada Simbolis Tapi yang dikedepankan Itu tombak Mesti ditata lebih tinggi Itu sebagai bukti Tombak itu lebih tinggi Daripada keris Kalau Jawa Timur Keris itu lebih tinggi Artinya tempat tombak Yang saya tahu dulu Tempat tombak itu Tombaknya di bawah Kerisnya di atasnya Ini kalau Jawa Timur Ini adalah filosofis Filosofis yang Mesti dipahami Yang Bahwasannya Intinya saya mengatakan Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Jokine atau botoknya Joko Tingkir Danang Sutawijaya Ini Adalah juru mertani Lebih menguasai lubuknya Dan ladangnya Gitu loh Kalau wali Kalau sunang kudus Ini kan kurang memahami Persis atas Alurut cerita Secara kasarnya Ini tanah Mesti suburnya Ditanemi Dengan Dengan badi Disini ditanemi Bengkuang Akhirnya kan gak Gak bisa Menghasilkan yang Yang efektif Gitu loh Jadi yang pada prinsipnya Kelemahan Aryo Penangsang Melebih Tersenani Kepada keris Daripada Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi Tersenani linewian Menggadang-gadang keris Mendewakan keris Ya Untuk bisa memburu Joko Tingkir Lale terhadap Kemungkinan itu Lale terhadap Keimanannya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Intinya Saya mau tanya lagi Saya Mbak Sekilas Nah itu kan terkait Peperangan Saat itu Gila Ini terlepas Daripada Hukum batin Yang bahwasannya Kita sering Memaknai Peperangan itu kan Dengan Istilah Membelah tanah air Begitu Mbak Jadi Ibarat Meninggal di tengah Medan perang Di tengah palagan Begitu kan Termasuk Ya cala Kalau di istilah Islam itu Jihad visabililah Begitu Mbak Ini begini mas Jadi Gustiala kan dulu Kepada hati Disitu Membelah tanah air Apa Membelah kekuasaan Yang tahu Kan dirinya Arya Penang Sakit Itu sendiri Walaupun Secara Lisan Akan berkata Apapun Yang penting Hatinya Akan mengejar Kekuasaan Akan betul-betul Membelah tanah air Kalau disini Ibaratnya Selang Karosurup Antara lahir Dan batin Itu tidak sama Niscaya Disitu Akan kejoderan Kejoderan Itu ya kecelai Gitu loh Nah ini Sebuah fakta Sebuah Kasunyatan Dan telah terjadi Nah Intinya Hikmah dari semua ini Janganlah kita Arpo tersno Koyo tersno Kita semua Ya Kepada sesuatu hal Jangan sampai Melebih tersanek Kepada Tuhan yang maesah Artinya Kadar keimanannya Ini Ini ya pokok Dipahami Pokok dimengerti Sehingga Dan ketohidan itu Sempurnanya tetap Selama hidup Ya mohon Petunjuk Begitu loh Nah termasuk juga Mohon maaf Tidak cuma dari Joko Tingkir Sebelum Joko Tingkir Ini juga Dari Gagengselo Sudah Sudah mendapat petunjuk Selalu Memelihara petunjuk Lalu sampai Ke Joko Tingkir Joko Tingkir akan terjun sendiri Membunuh Aryo Penangsang Juga tidak boleh Dikat oleh Kitanjawi Dan Juru Mertani Dan lalu Yang pantas Karena Panjenengan Paduka itu Ada seorang Sultan Maka Punya Jago Anak Lanang Anak Angkatnya Danang Sutawijaya Danang Sutawijaya Tompak Yip Leret Makanya menjadi simbol Mataran Karena Danang Sutawijaya Itu mendapatkan Tersendiri Dari laku spiritualnya Kalau saya nanti Mengatakan Dari Kanjeng Ibu Ratuk Dan sebagainya Mesti ada yang menyangka Yang jelas Dari laku spiritualnya Mendapat Tompak Yip Leret Sehingga sampai sekarang Tompak Yip Leret Sebagai caranya Pinung guling Dinasti Mataram Begitulah Ini nyata Ini telah terjadi Intinya Janganlah sampai Arpo Tersno Koyotersno Maulah cinta kita Cinta seperti apa Kepada Kepada hiasan dunia ini Kepada pepais dunia ini Tapi jangan sampai Kita melebih Tersendirian kepada Gusti yang berbentum mati Itu hikmah Dan lalu Artinya Kita apapun alesannya Wom Jawa Kiyoko Wom Jawa Artinya Kita minum di bumi Jawa Kita Taruh lah Bisa berangkat haji juga Dananya dari Jawa Kan gak ada orang berangkat haji Itu digratisi Oh sini Yang penting berangkat haji Gak ada kan Kita upaya artinya Apapun alesannya Budaya Adilubung ini Adalah pokok Bagi kita semua Yang mesti terpelihara Artinya Tidak bisa Antara budaya Dan agama Ini terbentur Dan lalu Salah satunya Mementur Atau Dan sebagainya Yang jelas Kudus sayek Seekokapti Junjung Dawe Gusti Lumantar Dawe Porolulhur Juga Tetap dipelihara Dan lalu Yang lebih pokok lagi Cara kasarnya Dimana bumi dipijak Disitu Langit dijunjung Secara-cara demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.